Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyclopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fatih Nabi Shu'aib merupakan nabi yang diutus kaum Madian dan Aikah menurut islam Dia diangkat menjadi nabi pada tahun 1550 sebelum masehi Nabi Shu'aib dahulu tinggal di kota Madian yang sekarang terkenal dengan sebutan Yordania Pada saat itu semua masyarakat di kota Madian rata-rata kafir kepada Allah SWT Dan melakukan berbagai kemaksiatan Seperti membajak dan merampas harta manusia yang kebetulan lewat di depan mereka Para kaum kafir tersebut juga menyembah pohon lebat Yang sering mereka sebut dengan julukan Aikah Pohon tersebut dikelilingi semak belukar Para penduduk kafir sering berkelakuan buruk dengan sesama manusia Mereka sering menipu dalam urusan jual beli dan sering mengurangi takaran dan timbangan Melihat kejadian tersebut, maka Allah SWT Mengutus seorang nabi dari kalangan mereka bernama Nabi Shu'aib Untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Beliau kemudian mengajak dan melarang kaum kafir untuk mengurangi takaran dan timbangan Serta melarang melakukan pembajakan dan perbuatan buruk lainnya Allah berfirman Dan kami telah mengutus kepada penduduk madian saudara mereka, Shu'aib Dia berkata Hai kaumku, sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Tuhan memperbaikinya Yang demikian itu lebih baik bagimu Jika betul-betul kamu orang yang beriman Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang beriman dari jalan Allah Dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit Lalu Allah memperbanyak jumlah kamu Dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan Nabi Shu'aib adalah seorang laki-laki yang jujur dan terpercaya di antara kaumnya Beliau adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah SWT Dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada semua orang yang dia kenal Peringatan tulus sayang diberikan Nabi Shu'aib kepada penduduk matian tidak dianggap sama sekali Mereka menganggap jika urusan perdagangan tidak ada kaitannya dengan keimanan Nabi Shu'aib tidak pernah menyerah untuk terus berdakwah kepada kaumnya yang sesat Hingga pada suatu ketika mereka mengancam Nabi Shu'aib jika masih saja terus mengusik cara mereka jual beli Mereka mengancam akan mengusir Nabi Shu'aib jika beliau tidak mau menyembah pohon akhiat dan benda-benda mati seperti mereka Dengan sombong mereka menantang Nabi Shu'aib untuk mendatangkan azab Nabi Shu'aib pasrah mendengar kaum Madian yang sombong Lalu dia menyerahkan semua kepada Allah Allah memerintahkan Nabi Shu'aib bersama pengikutnya untuk meninggalkan kota Madian Setelah Nabi Shu'aib dan pengikutnya meninggalkan kota Madian Tiba-tiba terlihat awan tebal bergulung-gulung di langit kota itu Para kaum kafir mengira bahwa awan tebal tersebut pertanda akan turun hujan Namun dibalik awan tebal tersebut terdengar suara petir yang sangat keras dan menggelegar Suara itu begitu keras dan membinasakan semua orang yang mendengarnya Semua penduduk kafir seketika mati di tempat masing-masing ketika mendengar suara petir tersebut Semua penduduk tewas seperti tidak pernah ada manusia yang pernah menghuni di kota tersebut Hai kaum kum, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu Menyebabkan kamu menjadi jahat sehingga kamu ditimpa azab Seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh Sedang kaum Luth tidak pula jauh tempat yang ada di kamu Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu Kemudian bertaubatlah kepadanya Sesungguhnya Tuhan ku maha penyayang lagi maha pengasih Quran Surat Hud ayat 89 hingga 90 Dan dia berkata Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu Sesungguhnya aku pun berbuat pula Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya Dan siapa yang berdusta Dan tunggulah azab Tuhan Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu Dan tak kala datang azab kami Kami selamatkan syu'ad dan orang-orang yang beriman Bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami Dan orang-orang yang zolim dipinasakan oleh satu suara yang mengguntur Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu Ingatlah kebiasaan bagi penduduk matian Sebagaimana kaum samud telah bin Nasa Quran Surat Hud ayat 93 hingga 95 Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!